Intro Namartua Pusubuhit Ya, sebutan Namartua Pusubuhit adalah Gelar Sangkalik Batak Mula jadi Nabolon Lator belakang dari gelar ini ada dua Pertama adalah Misteri berlambangkan Gunung Suci Pusubuhit Setiap Gunung Suci Dunia Baik Vesivius di Yunani Mahameru di India Puji di Jepang Maupun Semeru di Jawa Timur Selalu dihubungkan dengan periambangan agama yang sangat mendasar Dalam tiga dimensi Ya, pertama adalah Punca Gunung yang menggapai tempat tinggi Yang disebut Tahta Allah Punca Gunung selalulah menyandang misteri menjulang ke langit Menggapai Tahta Dewata Di sana Allah bertata Dan di sana Allah bersingga sana Gunung Pesipius tempat Jeus Pater Allah Bapak dan Putranya Jupiter Serta Apollo Kedua adalah Adanya lembah yang dalam Di kaki Gunung Suci Buat Pusubuhit Jelas ini dihadirkan oleh Limbong Mulana dan Sagala Buat Israel Ini dilambangkan oleh lembah Kidron Tempat segala kenajisan Bezebul dan Tehom Yang bagi Buddha Sidari Yaga Utama Adalah lumpur yang menumbuhkan tanaman teratai Dari kekotoran lumpur tumbuh-tumbuhan Dari tumpur dan bawah air Menjulang ke angkasa mencapai langit Dengan bumbungan indah dan anggun Suci, Murni, Kudus Unsur ketiga adalah Perlambangan air Jelas untuk batak hal ini Diragakan oleh air danau Toba Yang sangat indah Ya tidak semua gunung suci dunia Mempunyai peragaan danau yang demikian Tetapi perlambangan air Sebagai air kehidupan Ingat sendang sono di Jawa Artinya air pohon sono Yang sangat tepat dihadirkan Oleh mata mual sipitudai Atau yang membual dari akar pohon jabi-jabi Dan menjadi mata air suci bagi batak Ada lagi kelebihan pusu buhit Dari gunung-gunung suci dunia Bersama dengan gunung vesipis Yunani Pusu buhit mempunyai kelengkapan Pertambangan api dalam air rangat Atau air hangat Air yang berasal dari gunung marapi Kelengkapan keempat Perlambangan agama yang paling mendasar ini Puncak, lembah, air, dan api Dimiliki oleh gunung suci pusu buhit Yang pada dasarnya merupakan kelebihan Dari gunung-gunung suci dunia Ya, kembali kepada namar tua pusu buhit Sebagai gelar Mula jadi na bolon Beginilah kisah awal mula batak Menurut batak kolot terkenal Wehuta galung Dan raja patik Tampu bolon Sesudah si borude yang parujer Menempa bumi Dan menaklukkan iblis batan naga padoha Dia memesan tunangannya Dari kayangan Situan rumah uhir Situan rumah gorga Agar dikirim oleh Mula jadi na bolon Dan batara guru Ke bumi yang menjadi pasangannya Di atas bumi Atau banua tonga Maka situan rumah uhir Dicincang Dan dimasukkan ke dalam abal-abal Atau tabung bambu Dan dilemparkan ke bumi Dalam tabung sudah dituliskan namanya Sirajaihat Manisia Atau Pendasar Manusia Tiba-tiba tabung ini pecah Dan keluar dari dalamnya Seorang perjaka yang tampan Atau najogi Ia menuju pondok Atau undung-undung Si Borudeang Parujar Mereka bersapaan Dan mereka berumah tangga Lahirlah putra mereka Yang disebut si bursok Dan si tatap Si bursok inilah yang disebut Si Raja Batak Lebih lanjut teman Menurut undangan si Raja Ihat Manisia Dan si Borudeang Parujar Mulai jadi Nabolon dan Debata Natolu Batara Guru Soripada Dan Mengala Bulan Atau Kelengkapan Hula-hula Donga Sabu Tuhan Dan Bonu Beserta Dewata Asi-Asi Turun ke puncah gunung Pusuk Buhit Dan disana mereka turun Ke Sianjur Mula-Mula Kuta dari insan perdana Di atas bumi Semua manusia Empat orang Beserta binatang Dan tumbuh-tumbuhan Bersujud Menyembah Sang Pencipta Atau Gondang Somba-Somba Dan sesudah mereka Sampai di Pondos Si Borudeang Parujar Sang Kalik melakukan Dua tindakan Pertama Mereka mematraikan hukum Manihot hon uhum Dohod patik Kedalam nurani Manusia Sembah kepada Tuhan Dan Dewata Dan Holong Kepada Sesama Dan Adat Sitolusuhu Sitoluharajaun adalah Somba Marhula-Hula Hormat Mardongan Tubuh Elek Marboru Tindakan Kedua adalah Mangolopon Pasu-Pasu Pesta Agung Pendasaran Manusia Di atas bumi Si Bursok dan Sitatap adalah Manusia Pertama Manusia Pertama Yang Ditetapkan Penghuni Bumi Nah teman Sesudah Pesta Olop-Olop ini Para Dewata Kembali ke Kayangan Banua Ginjang Selalu Lewat Gunung Puncak Pusuk Buhit Itu Sebabnya teman Pusuk Buhit adalah Gunung Suci Dan itu pula sebabnya Menandai bekas lapak kaki Mulajadina Bolon Ia diberi gelar Namartua Pusuk Buhit Sebagai Allah Pencipta Mulajadina Bolon Menyandang atribut Keangkeran Kedasyatan Yang dalam ilmu agama modem Disebut Misteri Allah Yang menggentarkan Dan mengasyikan Atribut inilah yang menjadi Dasar sebutan Namartua Pusuk Buhit Yang sebenarnya Maksudnya adalah Mulajadina Bolon Nah teman Itu tadi adalah Namartua Pusuk Buhit Jika ada kesan dalam Menyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan Di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton